Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, Saudara Kuasa Hukum Pegi Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan juga saksi untuk menghadapi sidang praperadilan 24 Juni mendatang. Saat ini tim Kuasa Hukum Pegi tengah mengumpulkan bukti dan juga saksi-saksi yang akan menguatkan Pegi Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Tim Kuasa Hukum meminta agar proses persidangan praperadilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Siapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti praperadilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang praperadilan, kemudian juga bukti-bukti surat, juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa saja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Pegi Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saksi-saksi ahli. Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pengajuan praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Fina dan Eki. Sidang akan dikelar secara terbuka dan berlangsung selama tujuh hari. Terbuka, terbuka, terbuka ya. Polda Jawa Barat memastikan akan merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Fina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Saat ini, penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Pegi. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan. Ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Tumuh. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtur, jadinya ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Polda, Jawa Barat juga menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Pegi yang sidangnya dijadwalkan dimulai 24 Juni mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Pegi juga mendatangi kantor Komisi Yudisial. Mereka meminta Komisi Yudisial mengawasi sidang pra-peradilan Pegi agar berjalan adil. Ini memonitor persidangan terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Soal munculnya kekhawatiran penyidik kasus Vina saat ini adalah penyidik di tahun 2016, Polda Jawa Barat memastikan, mulai dari penyidik hingga dirkrimumnya baru. Penahanan Pegi pun diperpanjang 40 hari, terhitung dari 11 Juni hingga 20 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal pra-peradilan terhadap Pegi Setiawan. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Ninda. Ninda, jadi sebenarnya kapan sidang perdana pra-peradilan Pegi ini akan dilaksanakan? Dan bagaimana pula dengan mekanismenya? Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Terkait sidang pra-peradilan untuk tersangka Pegi Setiawan ini memang disampaikan oleh pihak ataupun tim kuasa hukum Pegi Setiawan bahwa sidang tersebut ini akan digelar secara perdana pada tanggal 24 Juni mendatang. Di mana untuk menghadapi sidang pra-peradilan tersebut, pihak dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan ini tentu telah mempersiapkan sejumlah alat bukti dan juga beberapa orang saksi untuk kemudian dapat meringankan atau membebaskan kliennya Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka atau justru menjadi otak di balik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Adisti dan juga saudara. Dan memang mengapa pihaknya ini menyampaikan ataupun mengajukan gugatan pra-peradilan? Karena memang menurut kuasa hukum sendiri disampaikan bahwa proses penyidikan saat ini mereka merasa ada yang janggal. Selain itu juga atas dasar penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ini menurut pihak kuasa hukum ini tidak cukup relevan. Kemudian selain itu saksi yang saat ini tengah dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum maupun sejumlah alat bukti memang ini sudah disiapkan. Untuk saksi tersebut ini adalah teman-teman Pegi yang kemudian juga mereka merupakan buruh bangunan. Kemudian juga ada bos dari proyek tempat Pegi bekerja di Kabupaten Bandung. Lalu juga ada slip upah Pegi yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari pihak ayah Pegi. Lalu juga ada jejak digital Pegi. Tentu saksi dan alat bukti ini berkaitan dengan keberadaan Pegi Setiawan yang disebutkan oleh pihak kuasa hukum bahwa dirinya itu pada saat kejadian malam hari itu tengah berada di Kabupaten Bandung. Bukan berada di tempat kejadian di Cirebon, Jawa Barat. Dan selain itu Adisti dan juga saudara pihak kuasa hukum Pegi ini juga tengah meminta kepada penyidik agar kemudian nantinya penyidik ini dapat menunjukkan alat bukti yang cukup ataupun yang dapat mendukung penetapan kliennya Pegi Setiawan sebagai tersangka. Pasalnya kuasa hukum ini menyampaikan bahwa pada saat sejak preskon disampaikan begitu alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini berupa surat resmi identitas Pegi Setiawan. Kemudian juga ada surat riwayat pendidikan berupa ijasa SD maupun SMP dari Pegi Setiawan yang kemudian menurut pihak kuasa hukum Pegi ini tidak cukup dan bahkan tidak relevan untuk ditetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Dan sedangkan untuk dari pihak kuasa hukum sendiri telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yakni berupa jejak digital dari Pegi Setiawan dan juga pernyataan-pernyataan dari para saksi yang kemudian nantinya akan disampaikan pada saat sidang peradilan berlangsung Adisti dan juga saudara. Dan selain itu di sisi lain dari pihak Polda Jawa Barat sendiri untuk kemudian menyiapkan ataupun menghadapi proses sidang peradilan ini. Polda Jawa Barat ini telah menyiapkan tim hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat tentu ini juga untuk menghadapi gugatan peradilan dari Pegi Setiawan maupun dari kuasa hukum itu sendiri. Dan kemudian selain itu karena saat ini prosesnya masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yakni para saksi kemudian juga kepada tersangka Pegi Setiawan Yang terbalu adalah Adisti dan juga saudara pihak Polda Jawa Barat ini telah melakukan pemeriksaan BAP tambahan kepada tersangka Pegi Setiawan yang kala itu didampingi oleh kuasa hukum Dimana pada pemeriksaan BAP tambahan ini Pegi Setiawan ini diperiksa kurang lebih 5 jam dimana pada hasil pemeriksaan tersebut kuasa hukum ini menyampaikan bahwa pihak penyidik Polda Jawa Barat ini berfokus pada pemeriksaan akun sosial media berupa Facebook atas nama Pegi Setiawan Dimana itu dibahas dan dilihat pertemanan akun Facebook Pegi Setiawan bersama siapa-siapa saja begitu. Kemudian ini disampaikan pula oleh kuasa hukum pada saat kami mencoba untuk interview di Polda Jawa Barat Disebutkan bahwa justru hasil dari pemeriksaan ataupun pembahasan soal pertemanan di akun Facebook Pegi Setiawan ini masih tidak relevan dengan apa yang dimaksud penyidik menurut dari kuasa hukum Pegi Setiawan Namun terkait perapradilan, balik lagi Adisti dan juga saudara bahwa perapradilan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni mendatang di pengadilan negeri Bandung Karena memang dari PN Bandung sendiri ini juga telah menerima surat pengajuan perapradilan Pegi Setiawan Dan dari PN sendiri ini telah ditunjuk hakim tunggal serta sidang perapradilan ini akan dilakukan secara terbuka selama 7 hari nanti Dan menurutnya dari pihak Polda Jawa Barat ini menyampaikan bahwa di dalam sidang perapradilan nanti Pegi Setiawan ini akan didampingi oleh 22 orang kuasa hukum Hal itu pun sudah tertera dalam surat kuasa Adisti Oke jadi Pegi Setiawan akan didampingi oleh 22 kuasa hukum dalam sidang perapradilan yang akan digelar pada tanggal 24 Juni mendatang di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat Terima kasih telah menonton!